kita khususnya di Indonesia dalam bulan suci ramadhan ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan ini langsung saja tadi kan sudah dijelaskan berbagai manfaat sholat kemudian sholat adalah merupakan kewajiban disini saya mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang saya ini sudah saya pertanyakan dari masing-masing olang tua dan itu pun mereka mempunyai jawaban yang berbeda-beda pertanyaan saya ini kan katanya sholat itu harus khusus mengingat kepada Allah s.w.t sementara saya ini manusia biasa yang tidak bisa melihat secara langsung Allah s.w.t nah pertanyaannya bagaimana kita khusus kepada Allah s.w.t agar sholatnya kita itu diterima jangan kan kita sholat itu lihat karpet lihat dengan apapun segala sesuatu apapun di hadapan saya pikiran saya lari kemana-mana artinya sholat saya tidak bisa fokus kepada Allah s.w.t terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa sohubihi wa mawalah pertanyaan yang pernah antum ajukan ke sejumlah orang ustaz tentang sebab-sebab khusyuk di dalam sholat tentu saja jawabannya akan sangat banyak beraneka ragam karena sebab khusyuk di dalam sholat jumlahnya juga sangat banyak karena sebab-sebab khusyuk dalam sholat itu sangat banyak maka sangat dimungkinkan jawaban kemudian akan datang menjadi beragam diantara tulisan yang paling baik yang pernah saya dapatkan adalah tulisan dari shaykh muhammad ibn soleh al-munajid hafizhullah ta'ala beliau punya sebuah buku kecil judulnya salasuna salasa wa salasuna sababan lil khusyuk fissolah diterjemahkan oleh ustaz ahmad mustolik salah seorang ustaz yang bekerja di konjen kedutaan besar Indonesia di jeddah dengan judul 33 sebab untuk menggapai kehusuan di dalam sholat saya kira bisa dilihat di google antum cari tulisannya sangat bagus dimana beliau menyebutkan ada 33 sebab yang dapat membantu seorang muslim ketika dia sedang sholat dan khusunya seorang muslim di dalam sholat tentu banyak memiliki keterkaitan dia tidak hanya berkaitan dengan gerakan-gerakan atau bacaan sholat atau berkenaan dengan konsentrasi kita di saat kita sholat jauh sebelum itu oleh sebab itu dokter Ibrahim At-Tohan salah seorang ulama di Kuwait saya pernah mendengarkan ceramah beliau kurang lebih 22 tahun yang lalu beliau juga menyebutkan judul ceramahnya adalah sebab khusyuk dalam sholat gambaran saya sebelum mengikuti kajian tersebut saya pikir beliau akan menyebutkan bagaimana gerakan kita dalam sholat atau bacaan kita bagaimana mengatur dan memanage konsentrasi kita ternyata beliau sebutkan sebab yang jauh sebelum kita memasuki sholat beliau secara garis besar menyebut ada dua inti ya ada dua sebab inti yang sangat berpengaruh dalam sholat kita atau bagi sholat kita yang pertama pengaruh makanan makanan pastikan makanan kita adalah makanan yang halal karena makanan yang haram ini sangat berpengaruh pada kehusuan kita dalam sholat oleh sebab itu Rasulullah SAW beliau bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqas atib mak'amaka takun mustajabat da'wah perbaiki makananmu maka engkau akan termasuk menjadi manusia yang dikabulkan doanya oleh Allah SWT bagaimana Abu Bakar As-Siddiq R.A ketika beliau menjaga agar tidak ada makanan yang haram yang masuk ke dalam perutnya ketika ada seorang budak beliau memberikan makanan kepada As-Siddiq R.A lantas kemudian beliau langsung memakannya padahal biasanya apabila beliau diberikan makanan beliau bertanya terlebih dahulu ini kau dapatkan dari mana kali itu beliau lupa langsung karena lapar beliau langsung makan setelah itu kemudian pembantunya atau budaknya ini kemudian bertanya wahai As-Siddiq Tumben tidak seperti biasanya biasanya anda bertanya terlebih dahulu kali ini mengapa anda tidak bertanya beliau katakan oh iya lupa terus sekarang saya bertanya kepadamu dari mana makanan ini kau dapatkan kemudian beliau mengatakan si budaknya ini dia mengatakan dulu pada masa jahiliyah sebelum saya masuk Islam saya sudah pura-pura jadi dukun jadi jadi dukun palsu gitu padahal saya bukan dukun tetapi kemudian setelah saya pura-pura jadi dukun itu ternyata kok resep yang diberikan sama si orang yang ditipunya itu berhasil gitu akhirnya kemudian dia ngasih upah sama saya nah itulah yang kamu makan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq beliau langsung memasukkan jari tangannya ke dalam mulutnya berusaha untuk memuntahkan makanan yang sudah masuk ke dalam lambungnya tadi sampai kemudian ketika makanan itu juga tidak bisa keluar beliau dikatakan kepada beliau minumlah air yang sangat banyak agar bisa keluar dengan air tersebut akhirnya beliau minum air sangat banyak lantas kemudian beliau memuntahkannya beliau katakan andikan makanan tersebut tidak bisa keluar kecuali dengan ruhku nisaya aku pun akan berusaha untuk terus mengeluarkannya oleh sebab itu Allah SWT berfirman faliyan zuril insanu ila ta'amih hendaklah manusia itu melihat kepada makanannya yang dia konsumsi bukan hanya dilihat dari segini sudah expire atau belum enggak tapi halal apa enggak karena ini adalah berpengaruh pada ibadah berpengaruh pada kehusuan dalam sholat berpengaruh pada ibadah yang lain mungkin kita sulit untuk melaksanakan sholat tahajud mungkin kita sulit untuk berdikir kepada Allah salah satu sebabnya adalah makanan sebab yang kedua kalau kata Syekh Ibrahim At-Tohan itu adalah pengaruh daripada kita sering menyibukkan diri dari perkara-perkara yang sia-sia sehingga agar kita husu dalam sholat kita jauhi hindari perbuatan-perbuatan yang sia-sia karena perbuatan yang sia-sia ini kan akan turut mengambil space di akal pikiran kita yang tentunya akan menyibukkan pikiran kita di saat kita sholat kalau kita senantiasa berusaha untuk bagaimana membersihkan file-file yang tidak bermanfaat dari dari memori handphone kita atau komputer kita maka seyogianya juga kita kan berusaha semestinya kita lebih berusaha lagi untuk membersihkan memori-memori yang tidak bermanfaat dalam pikiran kita tersebut coba bayangkan saja kalau seandainya misalnya tiba-tiba antara maghrib dan isya tiba-tiba kemudian tim nas kita main gitu ya di piala AFF atau piala apa gitu datang sholat isya aduh sholat isya nih harus pergi ke masjid ketika kita pergi ke masjid kira-kira kita akan husu dalam sholat apa tidak mungkin saja bisa tapi setengah mati kata orang sini setengah mati pastilah tergambar tergambar ketika kita sholat ini kira-kira sudah gol atau belum kalah atau menang gitu kan oleh sebab itu mengapa rahasianya kata Dr. Abdurrahim At-Tahan di dalam surat Al-Mu'minun ketika Allah SWT berfirman Allah SWT berfirman beruntunglah orang-orang yang beriman itu siapa orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya kemudian di ayat yang ketiganya bagaimana Allah berfirman dan orang yang beriman itu adalah orang-orang yang berpaling dari perbuatan yang tidak bermanfaat perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat mengapa digandengkan dengan kehusuan kata beliau digandengkan dengan kehusuan karena keterkaitannya yang sangat erat ini salah satu contoh sebab kehusuan dalam sholat yang di luar sholat itu sendiri ada lagi kaitannya dengan hal-hal yang di luar sholat dalam bentuk persiapan sholat Rasulullah kan ketika sholat memerintahkan kepada kita sekalian menggunakan pakaian terbaik yang kita miliki agar kita juga mendatangi tempat-tempat sholat berjamaah tidak habis mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa mengeluarkan aroma yang tidak sedap ya kan tidak habis makan bawang kata Rasulullah s.a.w ya kemudian kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudhu kita diperintahkan untuk bersiwak anda dapat bayangkan kalau saatnya pas anda sholat tiba-tiba ada daging yang masih nempel di sela-sela gigi kita sholatnya khusu apa tidak oleh sebab itu Rasulullah s.a.w merintahkan kita untuk apa untuk bersiwak kita diperintahkan untuk jalan santai tidak tergesa-gesa ketika pergi ke masjid kita diperintahkan untuk meletakkan sutroh atau pembatas kita diperintahkan untuk meluruskan sal diperintahkan untuk menyempurnakan wudhu ini semua berkaitan dengan kehusuan di dalam di dalam sholat ya silahkan untuk lebih ininya silahkan antum gogling kalau tidak salah judulnya adalah 33 sebab menggapai kehusuan di dalam sholat karya seh soleh munajir selamat menikmati